bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa'alaikumsalam 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 biaya yang kami cintai izin bertanya ada seorang anak bu ya seorang anak punya bapak kebetulan kondisinya bapaknya itu sakit bu ya tidak bisa ya sakit tidak bisa jalan susah ajarannya harus dituntun Nah sebelum dituntun itu biasa sama anaknya suka ke masjid masih bareng dibawa ke masjid sebelum sampai dengan sekarang sebelum sekarang sampai parah karena kondisi kakinya susah jalan itu suka suratnya dua kali Bu ya setelah surat di masjid dia melakukan surat lagi menemani bapaknya di rumah seperti itu apakah salah Boya seperti itu apakah lebih mengutamakan salat dengan bapaknya sekali saja atau dua kali soalnya kadang kalau misalkan sudah di masjid suka barangkali ngurus-ngurus masjid sehingga bapaknya suka nunggu lama kok lama sekali nah nah kalau kalau kerja seberapa kalau jam kerja pun seperti itu Bu ya kalau kerja suka kepikiran gitu sama bapaknya tuh lantas kalau misalkan tinggalin kerjakan juga kadang juga gimana gitu seperti Bu ya mohon jawabannya terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamat Allah termasuk bekti kepada orang tua yang sering dilupakan oleh seorang anak adalah menghantarkan orang tua kepada akhirat dan khusnul khotimah Alangkah banyaknya seorang anak yang siap membiayai orang tuanya di rumah sakit dengan puluhan juta demi kesehatan jasadnya tapi tidak pernah berfikir membayar tidak pernah berfikir kalau bapaknya harus diajari sholat yang gampang dan harus dituntun dengan gampang mendatangkan seorang ustad dibayar satu juta rupiah per bulan dan sholatnya pun bisa dijama kalau sakit lihat yang kedua ini sakit seperti itu andanya ditingkatkan kerinduan untuk menghantarkan orang tua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah jika yang bertanya punya seorang tua yang senang sholat berjamaah itu tanda ahli surga yang berjalan di atas bumi tinggal bagaimana anda melanjutkannya sementara orang tua sudah tidak bisa dibawa ke masjid tapi tetap sholat di rumah kerinduan sholat berjamaah anda penuhi dan itu adalah bekti yang sesungguhnya caranya adalah benar apa yang anda lakukan yaitu anda melakukan sholat di masjid kemudian anda mengulang sholat dengan bapak anda dan itu pun termasuk sunnah yang sering dilupakan mengulang sholat untuk menolong orang sholat berjamaah adalah sunnah yang sering dilupakan dikisahkan bahwa ada seorang yang datang ke masjid nabi rupanya orang sudah pada sholat berjamaah dia sendirian tengok kiri kanan sudah selesai sholatnya nabi melihat orang tersebut dengan penuh kasih lalu nabi menawarkan man saya tersaddaq bihadar rojul falyusallim ma'ah siapa mau sedekah dengan orang ini kasihan dia dia datang terlambat siapa mau sedekah dengan dia temani dia sholat lalu sahabat berebut menemani dia sholat berjamaah maka dari sinilah disunnahkan kita untuk menemani saudara sahabat kerabat kita yang belum sholat berjamaah biarpun kita sudah sholat berjamaah ini namanya sunnah mengulang sholat dengan berjamaah itu orang biasa bagaimana dengan ayah anda luar biasa lakukan sholat di masjid segera bergegas pulang bantu temani ayah anda untuk sholat berjamaah ada pun pekerjaan di masjid kalau memang itu pekerjaan anda dan anda urusannya dengan rezeki hal haram sampaikan kepada ayah anda saya akan datang terlambat abah karena saya harus kerja tapi kalau itu bukan tidak ada urusan dengan kerjaan anda bukan tugas anda utamakan orang tua segera pulang sampai di rumah selesai sholat anda boleh melakukan apa saja ini yang perlu dihadirkan menemani males kadang-kadang bukan saja saya bicara tentang bapak istri jangan suruh melahirkan saja akan tapi tidak pernah merasakan sholat berjamaah anda sebagai seorang yang katanya ahli ibadah sholat tepat waktu dan sebagainya sholatmu sendiri istrimu ketinggalan di rumah gak pernah jamaah pulang ke rumah temani dia sholat berjamaah dua sholatmu dengan penuh kasih dan sabar nunggu karena istri harus bersebir siyah dan nyucikan habis kena muntahan anak segala macam tetap sabar nunggu istriku dan itu boleh anda balik bisa saja sholat kalau memang mungkin sholatnya tidak buru-buru anda bisa melakukan sholat berjamaah dengan ayah anda kemudian baru pergi masjid untuk bisa melakukan sholat berjamaah di masjid begitulah caranya insyaallah dan itu adalah menggabungkan sunnah dan kewajiban wajib berbakti kepada orang tua dan sunnah menjalankan sholat untuk menolong orang yang belum sholat berjamaah dan jadikan ini budaya di pondok pesantren dan sebagainya itu berjalan di sebagian pondok pesantren tidak semua pondok pesantren sebagian kita menemukan waktu itu kita berada di tarim dan sebagainya itu ada kalau ada yang belum sholat siapa nemeni berebut berebut nemeni saya sama saya itu perlu budaya menolong bukan ngurusin duit saja menolong bersolat berjamaah itu kemuliaan yang luar biasa wa'allahu a'lam bisawab